Perhatian, konten ini tidak bermaksud melecehkan keyakinan agama lain. Konten ini hanya untuk menambah wawasan dan iman umat muslim. Terima kasih telah menonton! Menara Babel adalah menara yang dibangun sebagai perwujudan Nimrod atas pembangkangannya terhadap Tuhan. Sudah banyak pembangkangan-pembangkangan Nimrod terhadap ajaran Tuhan, salah satunya adalah Nimrod menikahi ibunya sendiri. Sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan kanan. Konon, sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Nimrod dianggap anak yang suci. Ini adalah taktik Semiramis untuk mengendalikan tahta dan untuk meyakinkan semua rakyat Babylonia, Semiramis berhasil dan telah menambah keyakinan Nimrod bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Dengan doktrin ini Semiramis semakin mudah untuk mengendalikan Nimrod. Setelah Nimrod menginjak usia dewasa, Semiramis tergoda dengan kegagahan anaknya sendiri Nimrod, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Semiramis tidak tinggal diam, doktrin paham spiritual paganisme dan godaan nafsu lawan jenis terhadap anaknya Nimrod pun dilakukan Semiramis. Demi nafsu dan rasa cintanya pada Nimrod, hingga pada suatu ketika, Semiramis berhasil menikah dengan anak kandungnya sendiri, Nimrod. Sahabat Kopi Jowo Singkat cerita setelah Raja Nimrod meninggal, Semiramis menyebarkan ajaran. Jika roh Nimrod tetap hidup abadi walau jasadnya telah mati, Semiramis menunjuk pohon evergreen yang tumbuh di atas sebatang pohon kayu yang telah mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod. Faham Pagan Semiramis disebarkan ke seluruh rakyat Babylonia. Semiramis akhirnya membuat satu perayaan untuk mengenang hari kelahiran Nimrod tiap tanggal 25 Desember. Pada hari itu, Semiramis menghias pohon evergreen dan menggantungkan aneka bingkisan pada ranting-ranting pohon itu sebagai peringatan hari kelahiran Nimrod. Inilah asal-usul pohon natal. Melalui pemujaan kepada Nimrod, akhirnya Nimrod dianggap sebagai anak suci dari surga. Perayaan setahun sekali ini selalu dirayakan oleh seluruh rakyat Babylonia dan bahkan terdengar sampai di luar negeri Babylonia. Paham Pagan Semiramis ini mencapai perjalanan sejarah, pergantian generasi ke generasi, dari masa ke masa, dan dari satu bangsa ke bangsa lainnya. Perayaan ini diadopsi bangsa Pagan Roma sebagai hari penyembahan terhadap Dewa Baal, anak Dewa Matahari. Hari sucinya hari Minggu, di hari Minggu inilah kaum Pagan Roma melaksanakan ibadah. Kepercayaan Pagan Babylonia ini menyebar luas dari Babylonia ke berbagai bangsa di dunia dengan cara dan bentuk berbeda-beda, sesuai dengan bahasa di negara masing-masing. Di Mesir Dewa Dewi tersebut bernama Isis dan Osiris, di Asia bernama Saible dan Dioyus, di Roma bernama Fortuna dan Jupiter, juga di negara-negara lain seperti di China, Jepang, Tibet bisa ditemukan adat pemujaan terhadap Dewi Madonna. Ini terjadi jauh sebelum Yesus dilahirkan. Sahabat Kopi Jowo, pada abad keempat Masehi, agama baru bernama Kristen lahir dan berkembang di Kekaisaran Romawi. Padahal Romawi telah memiliki sistem kepercayaan yang sangat kuat pada Dewa dan Dewi. Setiap tanggal 25 Desember kaum Pagan Romawi berpesta merayakan hari kelahiran anak Dewi Isis bernama Osiris yang adalah nama lain dari Semiramis dan Nimrod. Perayaan ini asing bagi Yesus dan orang-orang Kristen di abad pertama, sebab itu dalam Alkitab Bibel kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang menyatakan Yesus memerintahkan untuk merayakan Natal, sebab perayaan setiap tanggal 25 Desember adalah perayaan agama Paganis atau agama penyembah berhala, yang diciptakan Semiramis dan dilestarikan oleh umat Kristiani hingga kini. Natal, Pohon Natal, Santa Claus dan sebagainya itu tidak ada ajaran dalam Bibel tapi selalu dirayakan oleh saudara kita umat Kristen. Sahabat Kopi Jowo, walaupun demikian kita juga menghormati keimanan saudara kita umat Kristen. Sebagai Muslim kita wajib menyayangi mereka. Islam Rahmatan Lil Alamin, kita harus bisa memberi kebaikan pada seluruh alam ciptaan Tuhan. Semoga kisah di atas dapat menambah wawasan kita sebagai Muslim dan memperkuat iman kita. Bersyukurlah kita yang tetap beragama Tauhid. Tidak ada keraguan tentang Tuhan kita, tidak ada perdebatan tentang Tuhan kita. Tidak ada keraguan tentang Tuhan kita, tidak ada perdebatan tentang Tuhan kita, tidak ada perdebatan tentang Tuhan kita. Salam Tauhid, walauh waklam bisawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.